Oke ya Selamat malam teman-teman malam ini kita bersama dokter Sasa yang sudah bersama dengan kita seorang dokter dan juga seorang youtuber keren kan kalau jadi youtuber tuh pasti biasa bahasanya komunikatif karena sudah bicara biasa bicara depan kamera biasa menjelaskan konten yang singkat ya dan saya mau rekomen sekali lagi untuk melihat YouTube-nya nanti pasti dokter akan sampaikan juga menjadinya yang mana sih tapi saya udah ngeliatin ya enak banget Kenapa karena pendek pendek jadi bicara bawang putih bicara timun bicara ngepleng bicara olahraga bicara itu yang duduk tanpa kursi itu juga ada pendek-pendek lima menit lima menit selesai satu poin gitu kalau buat cari itu enak ya tapi kalau mau pinter ya kan kita webinar ya satu jam setengah dua jam tapi kalau udah untuk diulang kembali yang pendek-pendek itu yang gampang banget jadi teman-teman akan kita rekomen ya diperkenalkan dengan saluran YouTube dari dokter Sasa nah terasa ini dokter umum tapi kalau saya YouTube-nya maka banyak banget mengenai herbal dan juga olahraga kita hadirkan dalam serial nanti ya kayak tiga bulan sekali-empat bulan sekali kita akan bicara herbal yang spesifik ya dengan dokter Sasa dah langsung saya serahkan aja waktunya ke dokter Sasa untuk silakan memberikan presentasi lalu nanti kita tanya jawab teman-teman silakan tulis pertanyaan seputar herbal dan hipertensi malam-malam ini ya nanti kalau ada pertanyaan lain juga akan dijawab tapi akan dijawab yang tema dulu jadi yang sesuai dengan tema dijawab dulu baru ada waktu lebih jawab herbal yang lain ya nggak apa-apa juga ya tapi seputar herbal ya kesehatan melalui herbal ya silakan Bu dokter ya malam Pak malam semuanya yang hadir di sini Bapak Ibu yang hadir di sini ijinkan saya mau share screen ya jadi ya Pak ya saya share screen dulu oke apakah sudah tampak ya screen saya sudah kelihatan sudah tampak belum ya Pak tampak kelihatan sudah ya oke ya malam ya jadi kita malam ini mau belajar sama-sama tentang herbal untuk hipertensi ya jadi memang herbal itu sebenarnya apa herbal itu obat yang terbuat dari bahan alam ya jadi bisa berupa tumbuhan hewan ataupun mineral ya jadi dia herbal ini bisa mengandung berbagai zat kimia yang umumnya itu saling menguatkan efek terapi nah ini yang perlu kita tahu sama-sama untuk Bapak Ibu di sini untuk herbal itu perlu proses ya jadi tidak bisa cepat untuk menangani hipertensi terutama ya jadi mungkin di awal-awal kalau menurut saya itu perlu dibarengi dengan obat-obatan kimia dulu lalu juga nanti tentunya dengan supervisi dari dokter ya jadi sekarang pun juga sudah banyak dokter penyakit jantung dokter spesialis jantung yang sudah melek herbal kok jadi saya punya teman spesialis jantung yang dia dosen saya kan dosen ya di Ubaya jadi teman saya ini spesialis jantung dan dia sudah sangat mengerti tentang herbal jadi dia juga mengizinkan pasien-pasiennya kalau ingin menggunakan herbal nanti dia atur juga dibantu-atur untuk obat tekanan darah tingginya gitu karena memang sekarang sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan mengenai beragam herbal untuk bisa mengobati penyakit tekanan darah ya terutama tekanan darah tinggi akan kita bahas malam ini nah ini yang tentunya jadi harus yang terutama kalau herbal itu harus bicarakan juga ke dokter ya untuk menggunakan herbal nah ini saya ambil dari jurnal-jurnal ini ada lagi sih beberapa tapi ini yang terutama saya pakai nah jadi kita bicara dulu hipertensi ya jadi hipertensi itu kan kita biasa kalau menurut American Heart Association itu jadi tekanan darah sistoliknya di atas dari sama dengan 140 mili Hg dan tekanan diastoliknya di atas dari sama dengan 90 ya jadi ada yang hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2 dan prahipertensi ya jadi 120-139 dan 80-89 untuk diastolnya nah kenapa hipertensi ini penting banget karena bisa kalau kita tidak tahu dan dibiarkan terus-menerus itu bisa terjadi yang stroke, stroke ischemic dan perdarahan kemudian serangan jantung dan juga bisa terjadi jinjal nah ini cerita ya pengalaman saya sendiri baru-baru ini ada kawan rekan kerja dosen di kampus saya tapi bukan kedokteran jadi dia dari dosen ekonomi masih muda baru 40 tahunan tiba-tiba terkena stroke perdarahan karena ternyata dia memiliki hipertensi yang dia tidak tangani nah itu sayang sekali ya jadi dosen ini masih muda kena stroke perdarahan, sudah dioperasi namun tidak tertolong dan ini ada juga kisah dari pasien saya minum obat tekanan darah tinggi jadi memang dia sudah tekanan darah tinggi sudah rutin minum obat tekanan darah tinggi dari dokter juga namun mungkin kurang tontrol teratur ke dokter ya jadi dia hanya minum obat dan tidak cek tekanan darah setelah minum obat jadi dia tetap terkena jinjala itu bermasalah jadi kreatininnya tetap tinggi meskipun dia bilang dia minum obat rutin tapi dia tidak cek tekanan darahnya saat minum obat rutin jadi kenapa sih bisa hipertensi sebenarnya itu lebih dikarenakan adanya proliferasi jadi proliferasi itu adanya pertumbuhan dari otot polos pembuluh darah vaskuler jadi menebal penebalan dari otot polos di peredaran darah kita sistem sirkulasi kita sebenarnya untuk hipertensi perlu obat rutin enggak nah ini yang tadi ya kasus yang tadi obat rutin tapi tetap juga dia kok kena ginja intinya sih harus kontrol teratur nah itu kontrol teratur jadi obat nanti kita bicara lagi jadi obat itu harus diminum kalau memang ternyata dari pola hidup dan herba segala macam itu tidak membantu ya karena ada yang namanya itu faktor genetik kalau faktor genetik ini memang lebih sulit ya untuk kita tangani ya jadi memang kalau misalnya sudah ada faktor genetik untuk hipertensi ya mungkin perubahan pola hidupnya itu harus lebih keras gitu ya jadi kan Pak Jarot itu juga ada melakukan untuk tes genetik ya itu memang menurut saya sangat penting tes genetik ini nah ini kemudian kita tahu juga tadi ya herbal-herbal itu banyak sekali yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tapi yang terutama itu sebenarnya perubahan pola hidup pola hidup apa saja ya kita harus tadi rutin berorah raga setiap hari kita usahakan harus 30 menit ya berorah raga jadi atau kalau enggak dalam 5 hari itu 150 menit ya dalam 5 hari dalam perminggunya kemudian kita harus membatasi konsumsi garam dibatasiinnya itu hanya kurang dari 5 gram ya garamnya jadi kurang dari 1 sendok teh itu per hari jadi sedikit banget makan garamnya itu ya teman-teman juga bisa bayangin kalau kayak kecap asin kecap manis itu pun sebenarnya juga sudah ada natriumnya ya sodiumnya itu jadi kita perlu banget memperhatikan label makanan yang kita konsumsi karena apalagi kalau snack-snack itu ya itu kandungan garamnya itu tinggi kemudian kita juga perlu makan makanan yang kaya akan antioksidan nah ini herbal-herbal ini perannya disini jadi dia kaya akan antioksidan kemudian perlu juga kita olah nafas karena olah nafas memang bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah ya ini Pak Jarot juga rutin tiap hari melakukan latihan olah nafas bersama ini menurut saya memang sangat baik sekali kemudian juga kita harus mengolah pikiran kita jadi gak boleh stres tadi ya bener banget kalau stres itu tidak baik karena hati yang gembila adalah obat dan kemudian kita juga perlu untuk istirahat yang cukup ya tidur yang cukup karena ada peran dari jam organ tubuh kita juga jadi seperti organ hati kita yang berfungsi untuk mendetoks tubuh kita membuang racun kita itu itu bekerjanya di malam hari jam 11 malam hingga jam 3 pagi ya itu memang kenapa kita ketika malam itu memang harus beristirahat itu ya nah ini kerja dari obat herbal ya jadi umumnya dia itu ini ujung-ujungnya nanti dia akan melebarkan pembuluh darah di sirkulasi kita dan bisa mengurangi penyempitan karena penyempitan itu yang berbahaya untuk terjadinya hipertensi ini kerja dari berbagai obat herbal umumnya seperti ini nah ini salah satunya kita mulai bahas ke banyak herbal banyak banget herbal yang bisa menurunkan tekanan darah tapi ini saya pilih beberapa saja jadi ini salah satunya maaf ini ada yang ini ya mungkin ada yang kecoret gak sengaja mungkin coba saya cek gak bisa whiteboardnya hanya host only kok ada yang bisa ya oke siapa ini atau kalau gak di stop terus di share ulang tapi saya udah udah batas sih hanya host oke tapi kok ada yang bisa nyorek iya gak apa-apa oke lanjut aja gak terlalu mengganggu ya ini jadi contohnya bawang putih bawang putih ini mengandung alisin aktifnya yang bagus ini bagus banget untuk menurunkan tekanan darah dia juga anti radang dia juga anti oksidan anti bakteri bisa menurunkan kolesterol dan juga punya manfaat untuk anti kanker kemudian untuk bawang putih ini ini dosisnya jadi bisa bawang putihnya itu mentah segar bisa aja yang dia bubuk berupa bubuk kemudian bisa yang berupa minyak ini banyak kan dijual di pasaran ada juga yang berupa ekstrak dari bawang putih padat ada juga yang aged garlic ekstrak terserah saja boleh saja karena sekarang sudah banyak yang menjual bawang putih ini dalam bentuk kemasan seperti kapsul itu memang ada manfaatnya atau bisa juga makan bawang putih mentah segar di dalam kurang lebih 5 gram 2-5 gram perharinya oke kemudian ini interaksi bawang putih jadi bawang putih ini ini bahayanya jadi setiap herbal itu ada efeknya ke beberapa obat jadi tiap herbal dengan obat kimia itu beda-beda interaksinya makanya perlu bapak ibu di sini untuk konsultasi ke dokter yang biasanya menangani apakah herbal ini berinteraksi dengan obat kimia saya seperti itu perlu untuk dibahas jadi kalau makan bawang putih dengan obat-obatan antikoagulan trombolitik trombolitik ini yang menghancurkan bekuan darah jadi intinya mengakibatkan perdarahan itu memang bisa meningkatkan resiko perdarahan kemudian dia juga meningkatkan kerja dari obat metformin metformin ini obat anti-diabet kemudian dia juga bisa mengurangi kerja dari obat antivirus jadi bisa mengurangi efekasi dari obat antivirus itu biasanya obat protease inhibitor ini obat yang digunakan untuk virus HIV kemudian efek samping bawang putih itu biasanya bau jadi mulut bau terus bau badan kembung dan sering kentut kemudian kita ke sambiloto sambiloto ini nama kerennya andrographis paniculata ini bentuknya seperti ini mungkin banyak yang disini juga sudah pada tahu bapak ibu disini sambiloto ini manfaatnya anti-bakteri capek hidung berair kemudian ini yang penting juga dia tidak boleh pada pasien hamil karena bisa mengakibatkan keguguran dan juga tidak disarankan pada pasien autoimun karena bisa meningkatkan sekali autoimunnya jadi malah reaksi terjadi berlebihan reaksi sistem imunnya malah memperparah autoimun yang ada di pasien tersebut kemudian bisa juga meningkatkan resiko perdarahan seledri jadi seleri ini di Inggris namanya seleri ini karena dia mengandung apigenin jadi apigenin ini bisa menurunkan hormon stress dan juga bisa mengurangi resistensi dari pembulu darah tubuh kita dia juga kaya akan zat flavonoid yang merupakan antioksidan poten jadi ini memang manfaatnya banyak banget tapi sudah diteliti oleh ini kemenkes kita sudah mengeluarkan buku formularium fitofarmaka ini masuk kombinasi ekstrak herba seledri dan daun kumis kucing jadi sudah dibikin sedian kapsulnya dia bisa menurunkan tekanan darah kemudian ada dosisnya di sini juga jadi memang sudah diakui sebagai pengobatan dosis pengobatan 3x1 kapsul seharinya jadi memang sudah banyak dipakai kemudian ini interaksi obatnya dia bisa mengakibatkan pengurangan kerja dari obat levotiroxin ini orang-orang yang yang pakai levotiroxin ini orang dengan gangguan fungsi tiroid nah kemudian dia penggunaan si seledri ini jika bersamaan obat pengencil darah bisa meningkatkan resiko perdarahan makanya bisa berbahaya itu makanya tadi saya jelaskan berkali-kali harus konsultasi dengan dokter kalau mau mencoba herbal untuk lepas obat tapi apakah bisa ya tentu bisa tapi dilihat lagi balik lagi tadi apakah ada genetik atau tidak nah kemudian ini serai ya jadi lemongrace inggrisnya atau simbofogon citratus dia juga memiliki efek hipotensi tapi tergantung pada dosis jadi kalau lebih banyak konsumsi serai itu umumnya efek hipotensinya akan lebih tinggi efek hipotensi ini efek menurunkan tekanan darah kemudian dia juga mempunyai efek untuk diuretik jadi diuretik ini membuang cairan yang ada di dalam tubuh kita seperti itu kemudian ini emang ya umumnya ya kalau dikonsumsi dalam batas wajar sebagai makanan dan ini juga tidak disarankan pada perempuan hamil karena bisa meningkatkan ariran darah jadi bisa mengakibatkan resiko keguguran kemudian dia juga bisa mempengaruhi beberapa kerja dari obat-obat ini ini obat amitriptin ini obat-obat penenang amiodaran obat jantung kemudian ansoprasor obat ma kondensator juga obat ma prednisone ini obat radang kemudian ini jintan hitam atau yang biasanya dikenal dengan habatusauda jadi nama latinnya Nigella Sativa ini juga sudah dari dulu dikenal sebagai obat yang hebat obat yang bisa mengobati berbagai penyakit ini bisa menurunkan denyut jantung menurunkan tekanan darah kemudian memperbaiki fungsi ginjal kaya akan antioksidan dan memang sudah banyak penelitian jadi bisa menggunakan ekstraknya atau minyaknya atau bubuknya dari si jintan hitam ini jadi penggunaan selama 3 bulan ini karena penelitiannya biasanya dilakukan selama 3 bulan itu umumnya aman tapi memang perlu monitor ketat tekanan darah jika diberikan bersama-sama dengan obat untuk menurunkan tekanan darah kemudian juga untuk yang kencing manis juga perlu dimonitor ketat gula darahnya karena pemberian si habatusauda ini dengan obat-obat kencing manis itu bisa sangat menurunkan gula darah kemudian dia juga sangat memperlambat pembekuan darah sehingga pemberian bersama obat pengengkir darah itu bisa meningkatkan resiko perdarahan dan ini black seed ini bikin ngantuk jadi memang termasuk efek yang aditifnya penambahnya bisa bikin istirahat lebih nyenyak gitu ya kemudian ini sebentar ini koriander jadi koriander ini juga bisa koriander ini ketumbar kalau istilah ibu-ibu pasti tahu ini ketumbar bisa dimasak ditumbuk dijadikan masakan ini sebenarnya juga bagus sehat jadi dia juga punya efek untuk menurunkan penyakit kardiovaskular dan juga pencernaan punya efek antioksidan dan juga dia mempunyai efek yang menyerupai obat-obatan antagonis kalsium dan diuretik jadi kerjanya mirip dengan obat yang memang obat tekanan darah tinggi seperti itu kemudian ini interaksi obatnya itu dia bisa sama ya jadi kalau misalnya dengan obat kencing manis dia bisa sangat-sangat menurunkan gula darah sehingga perlu kita atur dosis obatnya kemudian juga untuk obat tekanan darah dia juga sangat-sangat menurunkan tekanan darah kalau penggunaan bersama obat Tensi jadi memang kita perlu atur untuk dosis obatnya kemudian bisa juga efeknya membuat ngantuk nah ini Houghton Berry ini cari di jurnal saya nyari di nama 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 ini saya belum ketemu mungkin ada yang tahu Pak Jarot atau siap ini sepertinya saya cari dibilangnya sanca jadi dia ini memang memiliki tapi saya juga sudah cari ini banyak banget yang jual sudah dalam bentuk kapsul dalam bentuk ekstrak Houghton memang ini untuk hipertensi ada manfaatnya semua bagian dari si tanaman ini memiliki manfaat sebagai obat karena memiliki zat flavonoid yang merupakan antioksidan kuat bisa meningkatkan sirkulasi darah dan juga bisa mempengaruhi ariran darah dari jantung kemudian dia umumnya aman sampai penggunaan yang maksimalnya dosisnya 1800mg selama kurang lebih 16 minggu jadi 4 bulan ini penelitiannya selama 4 bulan kemudian dia kalau digunakan bersama obat-obatan golongan nitrat jadi obat-golongan nitrat ini obat untuk jantung jadi kalau orang-orang ada penyakit jantung koroner biasanya diberikan nitrat nitrogriserin itu untuk meningkatkan adilan darah ke jantung kalau minum obat ini hati-hati karena si houghton ini bisa malah menambah adilan darah ke jantung dan bisa mengakibatkan pusing pusingnya cukup berat kemudian bisa juga penggunaan bersama obat penurun tensi bisa sangat-sangat menurunkan tekanan darah sehingga kita perlu monitor ketat tekanan darah kita kemudian ini jahe jadi jahe ini kan juga merupakan herba lokal kita jahe ini sangat-sangat banyak manfaat dia juga dia mengandung banyak kalium dia berperan dalam pengaturan tekanan darah dan juga denyut jantung kemudian dia juga bisa mengurangi kolesterol total triglycerid LDL dan VLDL kemudian dia memiliki interaksi obat juga jadi kalau penggunaan bersama obat penurun tensi khususnya yang golongan kalsium channel blocker jadi golongan kalsium channel blocker ini kalau mungkin Bapak Ibu disini pakai obat tensi itu golongan farsartan itu akan sangat menurunkan tekanan darah jadi perlu monitor ketat kemudian penggunaan bersama obat-obatan kencing manis itu juga bisa sangat-sangat menurunkan gula darah sehingga kita juga memonit gula darah secara ketat ini juga penggunaan bersama obat pengencet darah seperti aspirin kemudian klopidogel atau yang lebih dikenal plafik itu bisa meningkatkan resiko perdarahan jadi harus hati-hati Mbak Li tadi saya ingatkan kalau menggunakan herbal memang bisa tapi perlu supervisi dari dokter juga dilihat tekanan darahnya itu base-nya berapa jadi sebelumnya itu berapa kalau sebelumnya sudah sangat tinggi ya memang harus diberikan obat kimia dulu bersamaan dengan obat tensi obat herbal nah kemudian ini tomat tomat ternyata juga memiliki efek yang bisa menurunkan tekanan darah juga dia mengandung likopen beta-karoten dan vitamin E jadi antioksidannya itu sangat efektif untuk menonaktifkan radikal bebas dan bisa memperambat proses ini atherosclerosis atau pengapuran di dalam mengguluh darah koran kita ya kemudian juga dia hati-hati juga ya kita ya kalau dia diberikan bersama dengan obat tensi seperti kaptopril kemudian amlodipin juga furosemi itu bisa menunjukkan penurunan tekanan darah yang sangat berlebihan jadi monitor ketat tekanan darah waktu diberikan bersama dengan obat tekanan darah tinggi ya kemudian ini kalau yang gangguan mah itu memang kurang baik kalau konsumsi tomat ya tapi secara umum kalau yang tidak ada gangguan mah umumnya aman aja ini pom pom grenet ya delima ya jadi delima pun ini memang sudah banyak penelitian juga dia juga kalau bagus banget untuk menurunkan tekanan darah jadi ini dari jurnalnya itu dia mengatakan minum jus delima kurang lebih 50 ml per hari itu bisa mengakibatkan penurunan tekanan darah ya tapi juga harus hati-hati bila minum bersama dengan obat-obatan jadi balik lagi tadi kalau minum herbal apapun harus coba dulu konfirmasi ke dokter yang menangani apakah boleh atau tidak kemudian ini wortel wortel ini ternyata juga bagus karena bisa meningkatkan fungsi dari si endotel pembuluh darah kita jadi sistem sirkulasi kita itu bagus dia juga kaya akan antioksidan bisa mengurangi stres oksidatif bisa mengontrol fungsi dan struktur dari pembuluh darah dia juga kaya akan kalium jadi secara umum dia juga bagus ini saya mau memperkenalkan untuk sopsayur rima unsur jadi ini herbal juga jadi ini ada wortel lobak daun lobak kemudian sitake dan juga ketelah jepang yang semuanya itu memiliki efek sinergi jadi dia memwakili unsur air unsur kayu unsur logam kemudian unsur api dan juga unsur tanah itu secara ilmu kedokteran timur dia saling menguatkan dan membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh termasuk juga hipertensi nah ini contoh dari pasien saya yang sudah mengonsumsi sopsayur selama kurang lebih ini dari 10 hari kemudian 1 bulan ini bapak ibu bisa lihat kalau warna hijau itu normal biru ini abnormal lingan kuning abnormal sedang dan merah abnormal berat nah jadi ada perbaikan ya disini ya meskipun memang secara umum setelah 1 bulan memang masih ada gangguan sedikit tapi hanya di biru kalau yang awal ini ada di kuning jadi ini jumlah darah yang dipompa jantung siapa konstriksi siapa konstraksi kemudian ini hantaran pembulu darah jadi hambatan pembulu darah jadi ada namanya yang tadi kita fasok konstriksi jadi pengecilan pembulu darah nah ini ada perbaikan yang cukup signifikan oke ya terima kasih mungkin terakhir saya izin untuk share video ya Pak Jarot ya silahkan Ibu iya saya izin untuk share video ini ada video video dari testimoni kesaksian dari pasien yang minum sop sayur belum play belum puter terputar Bu dokter ya Bagaimana Pak belum belum nyala belum terputar di layar Oh belum terputar maaf ya sedar Oh tadi saya Oh sebenarnya Oke share kalau ini sudah Pak belum masih berupa file yang jajer jadi videonya belum berputar hanya kelihatan file di desktopnya aja Oke iya iya nggak bisa ya berarti ya pada saya sudah putar sih Pak Iya waktu share pilih-pilih jangan dengan desktop tapi yang Youtubenya playernya Oh ini berarti share dari maaf ini saya soalnya adanya di desktop ya Pak Nah kalau di desktop mesti dicek klik baru di play Oke Oke jadi saya desktopnya saya klik dulu ya Oke Oke Pak Ya makasih coba lagi Iya bentar Om atau share screen desktop lalu file-nya kanan baru play di playnya pakai misalnya ya pakai Oh iya ini bisa sih mungkin ini ini muncul nggak Pak ini ya Oh iya ya Oh iya Oke Nah tinggal di play Yes ah cuma suaranya suaranya muncul nggak ya Pak suaranya kok nggak muncul ya Oh suaranya nggak muncul ya Oh iya yang dibawahnya ada gambar speaker di klik yang kiri sebelah kiri bawah yang ada di akibah aha ya Oh iya coba adil bantai s-ok oke oke saya Pak terus di play sama sama keluar ya Ah atau saya iya enggak bisa ya ini ya Saya ceritakan saja berarti Oke nggak apa-apa saya ceritakan aja jadi ini pasiennya ini dia ada masalah di ginjal kemudian dia kaget karena biasanya dia berobat ke Shanghai tapi karena pandemi nggak bisa ke Shanghai akhirnya dia mau coba sop sayur fungsi ginjalnya kemudian ada perbaikan setelah dia satu bulan konsumsi sop sayur dan dia sangat senang seperti itu kemudian ada lagi yang ada lagi yang lain seperti kista, ada juga, cuman ini nggak bisa diputar ya memang jadi ya sudah nggak apa-apa sih ini sakit kista ini sembuh total setelah dia konsumsi sop sayur nanti tanya jawabnya banyak banget nih ya kita tanya jawab aja berarti ya Pak ya belum baca chatnya juga ini banyak ya sambil ibu baca chatnya sekarang saya masuk ke Pak Hindra dulu nih yang mau berbagi mengenai herbal dalam bentuk jus ya silahkan Pak Hindra ya Bu Sasa baca dulu nanti saya akan bacakan pertanyaan juga sih tapi kalau Bu Sasa udah baca duluan dapat sekilas apa yang ditanyakan silahkan Pak Hindra baik terima kasih Pak Jarod dokter Sasa salam kenal ya ijinkan saya mungkin bisa berbagi untuk salah satu menggunakan blender yang canggih kenapa? karena blendernya ini dia bisa untuk memasak sampai buat herbal kemudian blender juga bisa untuk buat jus jadi dipisahkan antara air dan ampas padahal yang kita tahu jus ya jus sama blender itu memang dua mesin tapi ini alatnya satu nah ini memang keunikannya barangkali diantara Bapak Ibu barangkali nanti bisa ada satu pandangan ya kalau mau beli blender yang seperti apa gak ada salahnya kita berbagi ya oke tanpa memuang waktu kita langsung aja mulai disini saya tertarik resep daripada Pak Yorna Sunardi ya karena beberapa waktu yang lalu kami bersama beliau saya ambil dari bukunya beliau ya dan semua resepnya lengkap nah saya tinggal ikuti saja coba kita lihat ya silahkan Eka belum berjadikan cohos namanya Pak siapa? itu Pak Eka Eka, Eka Eka Pak ada gak Eka? kok gak ada ya? ada, ada Pak ada Pak depannya apa ya? Eka Eko Kilo Alfa Pak kenapa gak ada ya? ada Eka kamu pakai nama apa Eka disana? oke, sebentar ya, ya, ya kok bisa di bawah sih kok gak urut abjad ya, tunggu sebentar oke, dah oke ya, silahkan Eka ya, tadi saya sudah bilang ya, disini kita akan perlihatkan menurut saya bukunya menarik sekali Pak Yohana Surardi ya yang sehat dengan jus disini seriannya khusus penyakit liver alergi kanker payura dan sembelit silahkan Eka bisa videonya ditampilkan Eka Halo Eka oke, thank you ya, sekarang saya akan coba buat jus jeraka dari buku Payura Sunardi yang sehat dengan jus untuk penyakit liver alergi kanker payura dan sembelit ya ini bukunya di halaman 55 jeruk bahannya jeruk manis diambil airnya saja apel dipotong dan daun keel ya saya coba praktekkan dulu untuk jus yang kita ambil airnya saja berarti boleh di artikan kita perlu alat juicer ya nah ini saya blender ini bisa berfungsi sebagai juicer kalau diberikan sarinannya seperti ini saya masukkan 2 jeruk 1 2 ya kemudian di tutup lalu pencet tombol on off ada jus tertera 1 menit kemudian saya pencet stop 0 nah Terima kasih telah menonton. 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 Hai temulawak ya saya tertarik membuat jus dari buku ini karena memang bisa dipakai di blender ini ya mulai dari temulawak dipotong dari jemur kemudian direbus sampai mendidih dengan 12 air ya jadi alat ini karena bisa memasak oleh sebab itu saya pakai untuk memasak temulawaknya ya kemudian baru setelah itu ada nanas dan jeruk Oke supaya tidak bingung kita langsung praktek saja mulai disini saya pasang saringannya karena memang temulawaknya ini saya tidak ambil semuanya jadi hanya sari partiga saja jadi ampasnya dibuang kemudian saya tuangkan air sesuai dengan informasi Pak Johannes di dalam bukunya 12 air saja nah ini temulawaknya saya taruh kemudian saya tutup baik saya nyalakan on off ada tomor selek pertama untuk soya saya pindahkan porridge saya pindahkan lagi grain saya pindahkan lagi sop saya pindahkan lagi ya di sini hub 20 menit ya jadi kita akan buat di sini hanya sampah air mendidih saja tidak perlu sampai 20 menit kemudian langsung start oke jadi prosesnya pertama temulawaknya itu di blender ya jadi otomatis dia menguraikan kemudian mungkin dulu bahasanya dicacah ya atau diprek nah kita tidak perlu keprek lagi cukup serahkan sama tugasnya ACC mama cooking blender ini nah sekarang prosesnya dimulai dari mendidih kalau bapak ibu lihat di sini ini ada seperti mangkok ada didihan air ya kita lihat sampai berapa lama mendidihnya itu air cepat sekali jadi sekali lagi untuk blender ini dia bisa mengasak mulai dari air yang tidak panas ya nah jadi nanti saya akan keluarkan saripatinya atau airnya setelah airnya mendidih jadi dikeluarkan dengan saripati daripada temulawak tersebut ya kita tunggu tidak terlalu lama lagi cukup sampai mendidih saja supaya vitaminnya tidak rusak oke ternyata sudah mendidih ya kalau bapak ibu lihat di sini bagaimana kita lihat ini sudah ada golakannya ya ini cukup ya caranya yaitu saya akan keluarkan saripatinya caranya gampang kita manggakan dulu on offnya kemudian pindahkan ke tombol jus kemudian start hai 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 Cukup Keluar semua airnya Biarkan Airnya ini nanti dingin Setelah itu Baru dicampur dengan Jeruk Dan nanas Ampatnya bisa kita lihat disini Sudah halus sekali Blender ini memiliki matapisot 6 Sehingga dia bisa Benar-benar mengumatkan hanya Dalam sekian detik saja Nah ini Ampasnya saya buang ya Atau saya keluarkan Nah sekarang Ini air semulawak Saya tuang Kemudian diberi jeruk Jeruk manis semuanya diambil Dan potongan nanas Kemudian diberi es batu Sudah sedikit Oke Cukup Lalu Seperti biasa Tutup Tangan lakukan tombol on off Mencet tombol juice Ada tulisan 1 menit Biarkan 1 menit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita lihat sekarang Sudah tidak ada sisa Daripada potongan nanas Semuanya sudah halus Ya Seperti disaring Kalau bapak ibu Coba minum Hasilnya ini Sudah halus sekali Kenapa? Karena ini Masa pisau nya 6 Kecepatannya 32 ribu kali Per menit Jadi cepat sekali Juice ini Sudah saya coba Enak sekali Rasanya Ya Padahal ada temulawak Itu Yang saya sudah Perhatikan Dan saya coba Terima kasih Ya Baik Jadi Bapak ibu Jika saya sekarang juga Menjelaskan mengenai Mungkin Bapak ibu Satu waktu Kepingin beli Ya Bisa dibeli Ya ini Dijual dengan harga Masih promosi 6 juta 500 Dengan hadiahnya Yaitu Kuali Anti lengket Standless Ya Nah ini dia Ini keunikan daripada Kuali nya ini Bapak ibu Kalau kita masak Itu cukup Sampai air mendidih saja Kemudian ditutup Apinya dimatikan Supaya Vitaminnya Tidak rusak Tetapi Masakannya matang Karena Di dalamnya itu Seperti diungkep Terus Tidak keluar Panasnya Jadi ini satu Hal yang menarik Yang bagus Supaya tidak Merusak vitaminnya Nah Kenapa tadi saya bilang Stainless steel Kok anti lengket Karena Kalau di dalamnya Diperhatikan Ada seperti Sarang Sarang tawon Yang bulat-bulat Jadi makanan yang menempel Di sana Tidak lengket Ya Ini Kalau dijual Lumayan harganya Ya 1.800.000 Tapi ini saya hadiakan Untuk 5 orang Pembeli Yang pada hari ini Nah Ini harganya 6 juta 5 orang pembeli Dapat kuali Nah karena tadi Saya promosi Buku Pak Yona Yohanes Ada ini Tambahan aja Saya berikan Hadiah bukunya Juga ya Dari Pak Yona Sunardi Yang sehat dengan Jus ya Yang serial Untuk liver Alergi Kanker payudara Dan sembelit Nah ini dia Ya Ekstra Tambahan ya Jadi hari ini Yang beli Ada 2 Hadiah Kuali Stainless Stainless Antelengket Dan Jus Ya Kemana Silahkan hubungin Teman saya Pak Hussein Ya Di nomor 0813 Bisa di screenshot Atau di foto Dulu ya Bapak Ibu ya Supaya buru-buru Bisa segera 0813 8188 4342 0813 8188 4342 Sekali lagi 0813 8188 4342 Silahkan ya Bapak Ibu Hubungin segera Untuk mendapatkan Hadiahnya Oke Sekian dari saya Terima kasih Pak Jarot Oke Dan Dr. Sasa Terima kasih Iya Terima kasih Pak Indra Kita kembali ke Bu Dr. Sasa Dan kayaknya Pertanyaannya Lebih banyak Tertarik sama Malah Sob 5 unsur nih Sepertinya menarik Ya tapi kita Beberapa Bahkan sudah dijawab Secara japri Di chat oleh Ibu dokter Tapi kan ini Direkam Youtube Juga Saya Live streaming Di Facebook Jadi kita tetap Akan bacakan juga Pertanyaannya Untuk dijelaskan Secara verbal Mungkin bisa lebih jelas Oke Pertanyaan pertama Bolehkah Juice herbal Tetap Bermanfaat Diminum malam hari Sebelum makan malam Jadi tidak pagi hari Boleh gak Atau harus pagi hari Iya saya Coba jawab ya Pak ya Jadi Kalau dari Yang saya pelajari Juga dari Jamnya tubuh kita Memang kan Jamnya Lambung kita bekerja Itu terutama Pagi hari Jadi sebaiknya sih Kalau menurut saya Pagi ya Karena Pagi itu juga terutama Kalau perut kosong Jadi supaya Nutrisi yang Ada di dalam herbal Itu bisa terserap Dengan baik sih Di usus kita Dan di Lambung kita juga Jadi kalau makan malam Jam 6 Sudah selesai Kosok gigi Jangan makan lagi ya Sampai pagi ya Iya sebaiknya sih Pas kalian juga Sekalian intermittent fasting Itu ya Iya Kalau mau sampai Jam 7 Sampai jam 9 Atau mungkin sampai jam 9 Bisa dapat 15 jam Oke Saya laki-laki Usia 50 tahun Darah tinggi Pernah stroke Pisang di kantor Operasi kepala Tahu si tuan Semua minggu pulang Di rumah sakit Sudah bekerja normal lagi Lalu sejak itu Makan obat dokter Saat ini Hampir 3 tahun Sejak kejadian itu Dan sudah 1 tahun Mencoba lepas obat Obat Satu persatu Satu bulan terakhir Sudah coba lepas obat Yang terakhir Jadi tidak makan obat Sama sekali Karena pemakan Obat Tidak pakai Terus makan Juga tidak pakai garam Yang mau saya tanyakan Kok tensinya bisa 152 Per 90 Kalau makan obat Tensinya 112 Per 70 Ini bagaimana Menanganinya Riwayat Tidak ada obesitas Ginjal bagus Makanan super Dijaga sehat sekali Tidak ada orang tua Yang hipertensi Wah panjang Jadi kalau Seperti ini Menurut saya Mungkin ada faktor Genetik juga Tapi memang Perlu di cek Karena tadi Katanya sudah Ubah pola hidup Sudah Makan Yang benar Membatasi garam Dan juga Olahraga Tadi katanya Tidak ada Kencing manis Tapi tetap Karena daratnya Tinggi Jadi bisa juga Mungkin ada faktor Stres itu bisa juga Sangat mempengaruhi Jadi memang Harus olah pikir Olah nafas Satian nafas Seperti yang Pak Jarod Juga lakukan Dan juga harus Tidur yang cukup Menurut saya Tidak tahu Itu banyak faktor Harus dilihat juga Gitu ya Pak Kalau jusnya Jus yang tadi itu Seledri Terus bawang putih Gitu ya Kalau mau ditakkan Kayaknya dia belum Kalau minum yang jus-jusnya Belum nih Oh iya Mungkin bisa sih Dibantu dengan jus-jus Seledri Terus makan bawang putih Iya Bisa Pak Jus wortel Atau Kalau Mau lebih bagus lagi Juga bisa Yang pakai yang Suprima unsur itu Gitu Pak Bisa Bisa semua sih Bisa Bawang putih juga Bagus banget Memang untuk Tekanan darah tinggi Oke Ini saya Pilih pertanyaan Yang masih hubungan Sama hipertensi dulu Ini kanker yang terakhir Malam dok Sebenarnya Kalau usia 60 Ke atas Tensi yang normal Itu berapa ya Saya kadang 140 per 80 Kadang 125 per 70 Enggak stabil Papa Adik saya Setruk Karena saya takut juga Oke Nanya Iya Ini kalau menurut saya Dan menurut Rekomendasi Dari Ini American Heart Association Dan juga Dari Perhimpunan jantung Di Indonesia Memang Ya Sesuai yang tadi Tekanan darah itu Kalau normal 120 per 80 Itu memang Yang diunload oleh Ini ya Medis ya Itu sih Memang harus Diupayakan 70-110 Masih oke Gak atau kerendahan Ya Masuk rendah sih pak Tapi kalau dia sama ini Dengan seperti itu Gak ada masalah Ya Gak apa-apa juga Kecuali dia ada masalah Misalnya sering pusing Gitu sih ya Tapi idealnya Di 80-120 Itu idealnya Oke Jelas Itu gak ada batasan umur Gak ya Gak ada pak Memang seperti itu Jadi bahkan Untuk orang lanjut Usia pun Juga seperti itu Sekarang tuh Dianutnya seperti itu Iya Ini ada yang rendah nih 85-50 Jadi 85-50 Perlu minum apa Bu Kalau Ini kan Memang tema kita Malam ini Hipertensi Jadi gimana Kalau yang kebalikannya Yang sampai 85-50 Suplima unsur Suplima unsur Mungkin Enggak Enggak sih pak Jadi tapi Pelahan demi pelahan Bisa menormalkan Tapi awal-awal Mungkin dia malah justru Ini ya Ada Bisa resiko untuk Terlalu rendah juga Memang Emang karena Untuk tekanan darah Rendah ini Biasanya sih Lebih ke arah Ini aja ya Pakai mungkin Konsumsi kopi Bisa juga ya Tapi kopi asli ya Mungkin ya pak ya Itu kan sehat juga Bisa menaikkan Tekanan darah Kalau kayak Makan kambing gitu Kalau otak garam Dibanyakin Bahaya juga ya Iya bahaya juga Kalau terus-terusan Bahaya juga pak Kalau saya sih Mungkin kopi yang asli Lebih bagus sih harusnya Karena kan kita juga Kopi itu kan Ada manfaat Untuk jantung juga ya Jadi sekarang Sudah banyak penelitian Kalau kopi Tapi tanpa Masalah gulanya Ini ya Rendah ya pak Karena kan Kalau gula Kita juga dibatasi Untuk perempuan Gak boleh lebih dari 6 sendok teh perharinya Kalau laki-laki Gak boleh lebih dari 9 sendok teh perharinya Jadi kan Kopinya Jangan sampai Pakai gula Banyak-banyak Gitu pak Kalau minum kopi Manis banget Itu juga bahaya Tapi kalau kopi asli Tanpa buka kopi Instan itu sih Harusnya Bagus ya Memang Itu brok saja Sama Rajin-rajin Jalan cepat Jalan kaki cepat Untuk naikkan tekanan darah Betul Jadi olahraga Olahraga itu bisa Bagus Membantu Benar Selamat malam dokter Sasa Mengapa tensi saya Sering 90-60 90-70 Ini sudah terjawab ya Termasuk dengan yang Tekanan darah rendah Jadi gabung jadi satu Banyak-banyak olahraga Boleh tambah kopi Terus Bu dokter Herbalnya Boleh mentah Atau digodok Diambil airnya Untuk Beberapa herbal Itu kan tiap herbal Beda-beda ya Pak Jadi kalau seperti tadi Bawang putih Boleh makan mentah Jadi Tapi kebanyakan Kalau obat herbal Yang setahu saya Itu memang dia Digodok ya Pak Apalagi kalau misalnya Obat China ya Kan memang digodok Ada di Khusus Tapi digodoknya Dengan cara khusus Jadi Gak boleh Sembarangan memang Harus Maksudnya Tempatnya Harus khusus Kemudian caranya Juga harus khusus Itu sih Pak Itu sih Tapi ada juga Yang boleh dimakan mentah Iya Kalau orang Tekanan darahnya rendah Tapi bersamaan Dengan hamil Ada pantangan khusus Gak Atau apa Trip Tekanan darahnya rendah Atau tekanan darah tinggi Ini Pak Rendah 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 dan hamil Lagi hamil Oh Nah itu Kalau lagi rendah Dan hamil Mungkin perlu Banyak konsumsi Suplemen juga ya Untuk nambah 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 darahnya Biasanya kalau tekanan darah Rendah itu juga Pada saat hamil Takutnya nanti Aliran ke Janinnya Kurang baik juga kan Karena kan tekanan darah Yang rendah itu kan Berarti adiran Darah ke seluruh tubuhnya Juga kurang baik ya Nah itu ya Mungkin Iya Mungkin perlu Ya Konsultasi ke dokter jantung Ya karena perlu Dilihat juga Kondisi janinnya Gimana gitu Pak Kalau herbal Saya juga mungkin Belum bisa jawab Kalau untuk yang Kasus yang itu sih Apalagi untuk naikkan Tekanan darah Pada ibu hamil Karena kopi juga Gak boleh ya Terlalu Maksudnya Kalau sampai minum Dosis tinggi Gitu kan Kayaknya Gak baik juga Gitu sih Pak Iya Karena ini hamil ini Hamil kasus khusus Tidak lagi ceritanya Kalau hamil Gitu Kedokter kandungan juga Iya Sebaiknya konsultasi Kedokter kandungan Nanti ini Bahaya juga Nanti kejaninnya Kalau misalnya kita sembarangan Gitu kan Pak Oke Ini ada yang menanyakan Lebih lanjut Mengenai soal Pembatasan garam Tadi maksimum Satu hari Satu sendok teh Iya Itu menurut WHO Jadi memang sedikit banget Harusnya kita makan Garam itu Karena Natrium segala lain Sudah ada pada Makanan yang lain Iya Benar Pak Jadi bahkan Kalau kita pakai Bumbu-bumbu Misalnya Kecap Asin Kecap ikan Kecap manis Itu pun juga Sudah ada Sodiumnya Natriumnya Dan juga Siap diskuit Atau apa Makanan misalnya Label Snack Snack itu Banyak banget Kalau kita perhatikan Itu juga ada Itu harus kita Perhatikan makanya Jadi Termasuk itu Makanya kenapa Bahaya banget Kalau makan-makan Yang snack Snack Atau makanan Fast food Itu sih Pak Gitu Ini ada pertanyaan Tapi juga Malahnya Yang disarankan Untuk minum herbal Oke Terus Saya coba lagi Soal Tekanan darah Melonja Udah Nah Kalau orang Lagi kena Gert Apakah Bawang putih Boleh Atau bawang hitam Iya Memang Bawang putih Itu efeknya Bisa Gak enak Di pencernaan Jadi Kalau misalnya Memang ada Gangguan Gert Asam lambung Itu mungkin Ganti aja Herbalnya yang lain Gitu sih Pak Kalau Ada Dijual Bawang hitam Tapi yang Difermentasi Jadi Saya Pernah Waktu ke Amerika Di rumah Yang tempat Saya nginep Itu dia ada Bawang hitam Bawang putih Jadi Bawang putih Bawang hitam Namanya Bawang putih Hitam Bawang putih Kok hitam Terus dia Difermentasi Black garlic Difermentasi Itu Untuk orang Gert Gak apa Pak Iya Itu Sepertinya Masih Lebih Oke Itu manis Rasanya Terlalu Manis Jadi Seperti Apa ya Seperti Memang produk Fermentasi Ya Pak Ya Memang Ada Rasa-rasa Itu boleh Harusnya Karena Lebih Cenderung Ini Gak Yang Terlalu Pedas Kalau Misalnya Bawang putih Mentah Itu Pedas Ada Rasa Pedas Apalagi Alisin Itu Sebenarnya Paling Bagus Dirajang Kalau Bawang putih Itu Paling Bagus Harus Dikincang Untuk Meningkatkan Alisin Gitu Harus Di Light Cooking Ya Tanya 70-80 Derajat Jadi Mungkin Ini Baru Pertama Kali Ikut Jadi Menanyakan Ya Tetapi Pernah Diseminarkan Pernah Dijelaskan Ya Yang Mengandung Vitamin C Jangan Dipanasi Karena Vitamin C Amat Sangat Mudah Rusak Oleh Pemanasan Oke Berikutnya Lagi Ijin Bertanya Dokter Sasa Mengapa Obat Herbal Masih Disinkronkan Dengan Obat Obatan Kimia Padahal Obat Herbal Sudah Maju Di Tradisional Chinese Medical Jadi Maksudnya Pertanyaannya Bisa Enggak Pake Obat Kimia Lagi Hanya Herbal Aja Ya Itu Bisa Aja Asalkan Dia Tetap Harus Dipantau Tekanan Darahnya Itu Yang Terutama Tapi Kalau Memang Ternyata Herbal Itu Enggak Mampu Karena Herbal Itu Perlu Proses Jadi Tadi Saya Bilang Itu Pengalaman Saya Sendiri Bisa Sembuh Herbal Itu Enggak Langsung Jadi Memang Perlu Waktu Biasanya Sekitar Dua Bulanan Dua Sampai Tiga Bulan Itu Sebelumnya Itu Bagaimana Sebelumnya Itu Tetap Diupayakan Tekanan Darahnya Harus Normal Jadi Harus Dengan Dibantu Minum Obat Yang Kimianya Seperti Misalnya Minum Amludipin Kaptopril Yang Memang Itu Akan Menjaga Supaya Tubuhnya Enggak Makin Rusak Karena Tadi Kalo Misalnya Tekanan Darah Enggak Dijaga Ternyata Ujung-ujungnya Bisa Kena Ginja Bisa Kena Ke Jantung Kena Ke Otak Bisa Bermacam-macam Sakitnya Jadi Lebih Baik Diperiksakan Dan Di Kontrol Kalau Tetap Masih Tinggi Minum Obat Ini Dulu Obat Kimia Dulu Dokter Menyarankan Minum Obat Kimia Sampai Turun Nah Udah Turun Itu Baru Lepas Dijaga Dengan Herbal Ya Pak Dan Memang Dilihat Lagi Karena Menurut saya Ada beberapa Orang Yang Memang Dia Perlu Dicampur Tapi Mungkin Dosisnya Diturunkan Pelahan-lahan Jadi Mungkin Faktor Genetik Lebih Sulit Biasanya Kalau Genetik Sangat Banyak Lebih 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 Ini Ya Pengalaman Beberapa Pasien Yang Memang Genetik Waktunya Lebih Lama Itu Kalau Pak Jaro Apa Ada Pengalaman Juga Saya Kan Tekanan Darah Tidak Masalah Dengan Darah Tapi Saya Dengan Diabet Sama Juga Di Komunitas Diabet Itu Tetap Dengan Obat Kimia Turun Sampai 150 Jadi Misalnya 400 500 300 Tidak Bisa Dengan Olah Nafas Dan Pola Hidup Turunkan Dulu Sampai 150 Dari 150 Sampai Menjadi 100 Atau Sampai 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 Ke 90 Itu Bisa Dengan Diet Pola Makan Yang Tepat Dan Olah Nafas Atau Kadang-kadang Malah Bisa Begini Juga Pengalaman Yang Lain Malah Lapor Dari 300 400 Ke 150 Olah Nafas Cukup Tapi Begitu 150 Mau Turun Ke 100 Nah Itu Tidak Nyanda Olah Nafas Harus Dengan Pola Makan Diet Yang Ekstra Ketat Jadi Emang Tiap Orang Beda Beda Tapi Paling Tidak Kalau Saya Menyarankan Orang Lepas Obat Setelah Di Bawah 150 Bahkan Kalau Saya Menyarankan Bawah Di Bawah 120 Dan Lepas Bertahap Jadi Pagi Glukopak 1000 Mili Malam Glukopak 1000 Mili Lalu Paginya Itu Ada Janupia 50 Miligram Lalu Malamnya Glimeperit 4 Miligram Nah Ini Saya Empat Obat Ini Saya Jadikan 8 Dalam Arti Yang 1000 Miligram Dipecah 2 Di rumah Di Apotek Ada Pemotong Obat Ini Dibelah 2 Semuanya Dibelah 2 Jadi 8 Nah Begitu 150 Saya Betul-betul Bertahap Misalnya Yang Malam Glukopak 1000 Dijadikan 500 Itu Dulu Lihat Seminggu Oh Bisa Stabil Di 120 Jadi Turun 120 Saya Lepas Paginya 500 Masih Bisa Di 110 130 Oke Saya Berani Glimeperit Bukan 4 Miligram Hanya 2 Miligram Jadi Tetap Terus Melepas Tidak Dibuang Satu Jenis Tapi Dibuang Separuh Separuh Obat Itu Menuruhi Gula Tapi Yang Menuruhi Gula Bikin Gatel Satunya Lagi Menghilangkan Gatel Jadi Obat Itu Memang Ada Saling Sinerginya Saling Mempengaruhi Jadi Kalau Melepas Obat Pun Bukan Membuang Salah Satu Jenis Tapi Bertahap Dikurangi Dosisnya Begitu Bisa Bertahan Di Bawah 110 Bangun Tidur Sebelum Makan Nanti Bisa Diturunkan Lagi Dengan Olah Rafas Olahraga Sampai Dibawah 100 Atau Sampai 110 Boleh Lepas Obat Itu Makan Lagi Saya Menyarankan Tidak Lepas Total Lepas Total Itu Setiap Hari Ngetes Pagi Hari Sebelum Sarapan Dibawah 110 Terus Sudah Lepas Kadang Kemarin Makannya Tidurnya Kurang Gula Kim Gula 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 Menyuk Gula Lebih Baik Minum Obat Tapi Gula Stabil Daripada Nekat Gula Fluktuatif Karena Gula Fluktuatif Itulah Yang Rusak Ginjel Ibu Saya Sendiri Sampai Umur 84 Minum Obat Dari Umur 35 50 Tahun Minum Obat 50 Tahun Minum Obat Itu Masa Tuanya enggak cuci darah sama sekali. Jadi ginjalnya tidak rusak karena gulanya stabil. Jadi kalau dokternya itu waktu itu bilang, yang rusak itu bukan obatnya. Gula yang naik turun ini loh, yang bikin malah ginjalnya rusak. Jadi ibu saya itu 50 tahun minum obat, enggak cuci darah itu. Jadi memang obat zaman sekarang kan termasuk hebat juga ya. Jadi ada juga orang minum jamu terus, cuci darah juga. Jadi sebenarnya jamu pun kan enggak boleh terus-terusan. Maka kurangi dosisnya. Kurangi dosisnya dengan diiringi pola hidup sehat. Dari saya sih tambahnya itu, Bu Dokter. Iya, iya Pak. Jadi memang kalau menurut saya juga harus ini sih Pak, tergantung baseline darah tingginya dulu. Tekanan darah tingginya awal itu berapa ya. Kalau misalnya memang masih pra hipertensi ya bisa sih, enggak usah obat ya. Kan memang dokter tuh harusnya memang menyarankan terutama yang pertama kali itu perubahan pola hidup. Itu yang sangat penting, perubahan pola hidup. Jadi memang kadang orang tuh maunya gampang ya. Kalau nggak usah ubah pola hidup maunya makan enak, maunya nggak olahraga, tapi mau sehat gitu kan. Jadi minum obat aja langsung gitu kan. Padahal yang terutama itu justru harus perubahan pola hidup. Karena memang dari beberapa penelitian semua itu juga mengatakan kalau misalnya badan kurus, olahraga rutin, kemudian juga olah pikir, makannya dijaga. Apa itu? Umumnya sih bisa ya Pak ya. Nggak yang tekanan darah tinggi. Kecuali memang genetik ya. Gitu sih Pak. Tapi ya genetik itu balik lagi memang. Perlu usaha keras. Gitu ya. Dan olah nafas yang Bapak lakukan itu baik banget memang Pak. Yang itu juga membantu banget untuk menurunkan tekanan darah. Jadi misalnya teman-teman di sini yang nggak mau minum obat itu juga memang harus usahakan setiap hari mulai olah nafas sih. Gitu. Karena olah nafas bisa memperlebar pembuluh darah. Iya. Iya. Bisa. Simak modulnya di workshop itu kita jelaskan mekanismenya gimana kalau bisa memperlebar pembuluh darah. Jadi kan tekanan darah itu kan begini yang saya sering jelaskan dengan cenderhana itu jantung itu kan kayak pompa. Pompa air misalnya seribu watt. Pipanya setengah in. Ya tekanannya tinggi. Begitu pipanya diganti dua in. Ya tekanannya kurang. Jadi jantungnya memang begitu katakan begitu. Denyut jantung. Kan ada tekanan darah ada denyut jantung. Misalnya denyut jantungnya nggak tinggi-tinggi banget sih pulsa per menitnya itu loh. Ya 90, 100, 80. Normal lah. Tapi tekanannya tinggi. Berarti pipanya kecil. Nah melebarkan pipa ini olah nafas. Kalau sekarang denyut jantungnya ketinggian. Sama juga. Orang takut nafas nggak teratur. Nafas nggak teratur denyut jantung nggak teratur. Orang gelisah nafas nggak teratur denyut jantung nggak teratur. Makanya olah nafas. Kita teratur pelan-pelan pasang oximeter bisa kelihatan kok denyut jantungnya diturunkan. Jadi kita bisa menurunkan denyut jantung terutama nafas. Istilah saya itu nafas lega. Sekarang saya berikan istilah nafas lega. Aduh, lega. Ah, lega. Jadi ilustrasinya kalau kita ketemu anjing lalu dikejar anjing kita lari. Bukan hanya soal lari ya denyut jantungnya. Nggak usah lari aja. Kita ketemu setan aja. Takutan denyut jantungnya. Duduk-duduk-duduk. Begitu ya. Lalu begitu kita nyalain lampu ya ternyata korden melambe-lambe. Aduh, lega. Nah, begitu lega aja dan jantungnya tidak kenceng. Tekanan darah sudah turun langsung. Nah, kalau orang sekali-kali ketemu anjing, sekali-kali ketemu lihat setan, nggak masalah. Tapi kalau setiap hari dikejar anjing, ya matilah. Tekan darahnya terlalu tinggi. Makanya, jangan tiap hari dikejar anjing. Maksudnya, tiap hari jangan ketakutan, jangan gelisah, jangan khawatir. Nah, kita lewat ya ini yang saya ajarkan tiap pagi, tiap hari. Teman-teman ikut Zoom pagi hari atau kalau nggak ikut ya dengerin rekamannya, maka saya yakin nanti selesai ini, tekanan darah tinggi ini selesai nih. Malah yang saya sering agak susah sebenarnya sama-sama. Kalau darah rendah nih. Ngecilin pipa itu gimana? Kebanyakan orang darah tinggi. Tapi, ya kalau pengalaman saya selama ini juga dengan peserta pola hidup sehat, olahraga dan kopi. Olahraga terutama. Jalan cepat aja. Drenjut jantungnya pasti naik. Drenjut jantungnya naik kan kayak bot pompa itu botnya naik. Maka, itu akan membuat jantungnya yang lebih kuat. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Bu Dokter ya. Pertanyaan satu lagi ya. Kita ada waktu sampai jam 9. Kalau tergantung pertanyaannya banyak, bisa nambah dikit. Hasil Ronsen kesimpulannya kardiomegali dengan konfigurasi hipertensif heart disease. Artinya apa ya, dok? Harusnya nanya yang lab-nya ini. Sudah bayar hasil. Oke, tapi gak apa. Dokter juga tahu. Kalau saya bukan dokter ya. Tensi saya sekarang kalau minum Amlogin 5 miligram 110-170. Kalau gak minum 1, 2, 6, 3, 6. Eh, 1, 3, 6. Bahkan dulu pernah 150-163. Sesak nafas. Tangan gak bisa bergerak. Apakah saya harus minum Amlogin seumur hidup? Iya. Iya itu, Pak. Jadi kalau kardiomegali itu artinya jantungnya itu membesar. Kemudian kalau hipertensif heart disease itu jadi penyakit jantung hipertensi. Jadi memang kan tekanan darah tinggi itu tadi yang Bapak ceritakan tentang pumpa. Jadi itu kalau misalnya darahnya, pembuluh darahnya itu ada masalah dikonstriksi. penyempitan. Mereka otomatis nanti lama-kelamaan si jantungnya akan membesar. Dia akan menjadi kardiomegali itu. Membesar dan berbahaya bisa mengakibatkan kalau udah besar nanti pompanya bisa melemah. Dan kalau udah melemah dia sesak. Gitu sih. Itu yang memang perlu untuk dokter jantungnya nanti rutin di eko. Untuk tahu fungsi jantungnya itu seberapa kuat. Nah, untuk seperti ini sebaiknya ya memang harus minum obat ya Pak ya. Karena sudah terjadi seperti itu kan. Sudah ada gangguan. Tapi apakah bisa balik tanpa obat? Ya perlu di pemeriksaan lanjutan lagi sih menurut saya. Nggak bisa langsung sekali saya ngomong sekarang. Karena kan banyak faktor. Balik lagi kan saya nggak melihat pasiennya. Seperti itu sih Pak. tapi kalau sudah terjadi masalah di jantung sepertinya kok lebih sulit ya. Gitu sih. Ya, saran saya rajin-rajin olah nafas. Ya, itu olah nafas bantu. Bisa nanti. Bisa mungkin remodeling juga ya. Kalau saya sih lihat siapa tahu harapannya bisa remodeling. Nanti di sel jantung. Di olah nafas simak modul olah nafas dan stroke. Walaupun ini bukan stroke tapi di modul olah nafas dan stroke itu dijelaskan mengenai teori hipoksia yang memicu bertumbuhnya pembuluh darah baru. Panjang menjelaskan tapi ada dijelaskan di modul itu. Sehingga dengan munculnya pembuluh-pembuluh darah baru maka akan mengurangi tekanan. Karena bisa kan begini, ini pompa air. Pipanya satu in. Sempit harusnya satu in. Cuma setengah in. Ada penyempitan. Kalau nggak tekanannya tinggi, lama-lama pompanya yang lemah. Kalau pipanya nggak bisa digedein, maka bisa juga pipanya dibanyakin. Coba kalau misalnya kita punya pompa air seribu watt, lalu pipanya cuma satu, kan tekanannya tinggi banget. Begitu pipanya dibikin cabang-cabang, nyemprotnya pasti nggak kenceng. Kalau dua keran air dibuka kan, kalau cuma satu keran air, kenceng banget. Coba tiga keran dibuka. Artinya kalau kita bikin cabang-cabang, itu simak penjelasan Wim Hof hipoksia dan stroke. Atau Wim Hof dan penyembuhan yang sudah saya jelasin, itu penjelasan ilmiahnya menggunakan ilmunya pemenang Nobel, Sementa, dan Greg, bahwa latihan hipoksia itu menambah pembuluh darah. Nanti saya coba yang tadi ini kalau nggak pengen minum obat sebuah hidup, kan ada ikut tiap pagi jam 5.30 ikut latihan terus. Bukan tiap pagi aja sebenarnya, kalau perlu enam jam sekali. Sehari jadi tiga kali olah nafas. Yang Wim Hof dua, tapi harus dimulingkan Wim Hof satu dulu ya. Nggak boleh Wim Hof satu langsung Wim Hof dua. Nanti bisa kolaps malah. Oke, kita lanjutkan dulu ke herbal. Nanti kalau soal olah nafasnya, mau nanya-nanya saya, ikut Zoom pagi hari. Jangan capri saya, nggak dijawab. Jadi saya sediakan waktu setiap hari. Anda bisa ikut Zoom. Saya sediakan waktu setiap hari. Karena saya malas nulis, malas baca WA. Oke, kita lanjutkan lagi. Rempah-rempah seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Mana yang bisa dimentah, mana yang harus direbus? Maksudnya ditanya apa yang harus di... Kan ada apa boleh di... Ada nggak yang bisa dimakan mentah, betul? Kencur, kunyit, jahe, laos, serah, atau harus dipanaskan. Saya belum mempelajari lebih detail tentang yang itu sih, Pak Rempah-rempah. Mungkin nanti kan ada ya, Pak, Bapak Rempah. Seri seri itu berapa rempah-rempah. Dengan dokter, dokter prakti utama. Jadi teman-teman nanti yang rempah-rempah bisa di... Jadi emang herbal ini lebih banyak kayak tadi jus sayur, jus kale, lalu ya, memang herbal juga ada rempah-rempah juga, tapi nanti yang lebih detail, yang nggak terjawab malam ini, kan teman-teman lihat ya, di skedul PHS. Dengan ibu dokter prakti utama, kita akan dua kali bahas rempah-rempah. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Jadi yang rempah-rempah kita bisa skip dulu. Dok, kalau tanaman herbal apa yang aman dikonsumsi seperti kaptopril. Sama juga kalau mahkota dewa. Kaptopril, mahkota dewa, oke, keluarannya yang dokter Sasa kayak nge-freeze. Halo, Pak Jarot? Ya, dengar, dengar. Cuma videonya aja yang stop. Oke, tunggu ya. kayaknya yang dokter. sudah Pak. Tadi putus ya, Pak? Ya. Tadi putus. Ini saya bikin malah tak kelebar. Oke, ya, bisa. Ya, kita kalau gitu saya baca lagi chatnya. Ada yang menanyakan mengenai konsumsi kaptopril, saya nggak tahu apa itu kaptopril. kaptopril itu S-inhibitor. Iya, jadi obat yang memang aman untuk ginjal sih. Jadi itu juga paling sering saya berikan ke pasien-pasien saya kalau yang memang perlu obat tekanan darah tinggi. Itu termasuk aman sih, kaptopril itu. yang ditanya apa ya tadi, Pak? Kita lanjut aja. Mulai banyak pertanyaan yang sudah tidak mengenai hipertensi, jadi bisa ke yang lain. Seperti ini, ada orang yang susah tidur. Herbalnya apa? Kalau susah tidur. Herbal yang bikin gampang tidur. Iya, tadi ada beberapa itu saya bahas yang bikin ngantuk itu. Jadi bisa bikin untuk menenangkan. Efek untuk menenangkannya. Jadi memang... Kamu malah. Halo, suaranya? Iya. Iya. Ada tadi saya share, jadi mungkin nanti bisa dibaca. lagi, Pak. Ada obat-obatan memang yang... Tadi pas waktu dimulai, pesertanya baru nggak sampai 200. Sekarang 285. Jadi mungkin yang di depan nggak ikut ya. Nanti bisa dengarkan rekamannya. Ya. Karena di depan tadi sudah ada. Oke. Kita lanjutkan lagi dulu pertanyaan yang lain. Oke. Soal mentah sudah dijawab tadi. Kering. Rempah-rempah yang kita lewati. Kita lewati. Nanti ada dua kali bahas rempah-rempah ya. Ini ada yang mengenai daun sambiloto. Minumnya diseduh air mendidih atau harus rebus? Atau diseduh? Kalau sambiloto. mau dijawab, Ibu Datuk? Mengenai sambiloto? Mana, Pak? Maaf, tadi suaranya terputus. Ya. Ada yang bertanya mengenai daun sambiloto itu harus direbus atau diseduh? Air panas atau direbus hingga mendidih? Suaranya kurang jelas ya, Pak Jarok. Suaranya, maaf, putus-putus, Pak. Ada. Coba kalau tes, teman-teman, apakah dengar suara saya? Kasih jempolnya. Oh, jelas tuh. Berarti ini di Ibu nih. Oke, kalau gitu saya pilih. Mungkin jaringan saya. Ya, kalau gitu. Mungkin jaringan saya ya, berarti ya. Oke. Tapi saya dengar suara Ibu masalahnya. Iya, tadi sambiloto ya. Sambiloto tadi saya juga sempat baca sih. Berapa banyak gitu ya, Pak. Terus direbus atau diseduh? Mungkin saya 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 off camera aja ya. Ya. Coba baca pertanyaan yang dari bawah aja, Malah. Iya, dari bawah aja ya. Mungkin ya, Pak. Itu tadi yang pertanyaan Bu Cien-Cien itu tadi terakhir ya. Yang apa memang kaptopril itu memang pada beberapa orang memang betul Bu bisa bikin batuk ya. Tapi dia termasuk yang S-inhibitor yang lini pertama. Jadi kalau mau ya bisa juga kalau itu nggak cocok bisa pakai yang S-inhibitor yang lini yang berikutnya ya. Jadi seperti lisinopril itu pemberiannya satu hari sekali. atau bisa juga yang ARB golongan angiotensin reseptor bloker itu juga aman ke ginjal. Jadi obat-obat yang golongan itu ya umumnya akan memperbaiki fungsi ginjal gitu sih. Jadi bagus malahan. Tapi memang obat tekanan darah tinggi itu kan banyak ya. Memang perlu dilihat banyak faktor juga. Jadi tadi kalau ada batuk yaudah ganti. gitu sih Ibu janjian ya. Terus yang di atasnya aja ya Pak Jarut ya? Yang di atasnya dari yang dari bawah ya? Dari bawah ke atas ya Pak ya? Enggak. Kalau dari soal itu terus ke bawah. Ke bawah yang dari yang tadi sambil otot tadi yang Ibu baca dari situ ke bawahnya. Tadi saya bacanya dari atas. Saya pikir kalau misalnya mau dari waktu yang ada karena sebenarnya kita waktunya nggak banyak. ya kita tinggal ya boleh atau Ibu pilih satu pertanyaan lagi Ibu untuk dijawab karena waktunya dari segi waktu. Ibu baca satu pertanyaan aja. Bentar saya lihat dulu Pak. Ibu jawab satu pertanyaan aja. Karena waktu. Oh itu tadi ya jamur kuping ini ya coba saya ini Indri Ibu Indri Ibu dokter jamur kuping hijau bukan jamur kuping hijau jamur kuping hitam sih ya. Takaran berapa banyak dan cara minum untuk batu ginjal. Jadi ini ini pengalaman saya ya. Jadi pengalaman dari tante saya sih mungkin yang memang pertama mendalami lebih banyak tentang herbal ya Pak Jarot ya. Tante saya yang di Solo yang bikin sop sayur 5 unsur. Jadi kalau untuk ada batu biasanya tuh konsumsi jamur kuping hitamnya kurang lebih 10 gram per hari. jadi itu sih dan rutin makannya harus setiap hari jadi kayak disalat gitu dibikin dipanasin jamur kupingnya atau dibikin masukin ke dalam sop dimakan bersama kuah sop atau misalnya dibikin capcai bisa juga tapi paling baik sebenarnya kayak dimakan begitu aja dengan salat campuran salat jadi pakai minyak olive gitu itu bisa juga gitu sih minyak jaitun itu sehat jamur kuping hitam itu lho Pak itu sehat gitu Oke Ibu terakhir boleh jelasin mengenai lebih janjut soal sop 5 unsur banyak yang nanya juga tadi di atas Oh iya ya jadi sop 5 unsur ini merupakan herbal yang di China ya jadi awalnya itu di China dan di Jepang ya itu jadi tante saya yang di Solo itu 13 tahun yang lalu bikin untuk kakinya yang lututnya yang sakit nah kemudian dia mengalami perbaikan dan setelah itu teman-temannya juga pengen nyoba dan setelah teman-temannya merasakan manfaat jadi dari teman-teman itu ada banyak penyakit ada penyakit kencing manis darah tinggi bahkan Parkinson terus juga banyak kanker ada juga itu ada perbaikan jadi ada yang sembuh bahkan yang udah dibilang dokter itu apa gak gak ada harapan itu bisa sembuh dan awalnya saya skeptis karena saya sebagai dokter saya memang tidak belajar herbal ya Pak ya saya sebagai dokter ini belajarnya sebenarnya kan ilmu kedokteran barat jadi kita kan kalau barat itu pakai obat langsung pakai obat ya kan terus langsung main operasi atau kemo atau radiasi nah tapi saya karena berdasarkan pengalaman dan saya melihat sendiri dan saya akhirnya baca-baca di banyak jurnal dan ternyata memang ya peran dari herbal itu banyak banget dan juga benar yang Pak Jarut bilang peran dari olah nafas dan juga pikiran itu sangat mempengaruhi kekesehatan tubuh kita gitu sih jadi makanya kenapa saya akhirnya banyak mempelajari tentang herbal ya berangkat dari yang tante saya itu bikin sop lima unsur itu dan saya pun sendiri minum sop lima unsur saya banyak merasakan manfaatnya gitu sih Pak oke ya terus ibu dokter boleh itu kalau mau di share channelnya channel youtube-nya apa namanya oh iya channel saya dokter Sasa channel youtube-nya dokter atau dr 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 sasa kd o kt e r lalu muncul ini paling atas sudah ada ya nih sepertinya ini nah ini dia ya channel kesehatan nah ini setiap file itu 6 menit 10 menit ya mengenai gagal ginjal pada anak rambut rontok ya lalu ada mengenai daun sambung nyawa manfaat lobak putih nih wortel bawang putih lagi jadi satu satu produk dibahas satu persatu karena saya memang pernah menjelajahi ya terus sampai kalau ke bawah lagi nanti ketemu ini juga ada sampai ke kesehatan kayak aneh kalau nunjukin aja tak tunjukin playlistnya ya nah dari jumlah playlistnya aja berarti tema-temanya banyak banget ya ada yang kesehatan ada yang herbal jadi ini kita saya rekomen untuk teman-teman belajar lebih lanjut karena menariknya adalah file-nya enggak panjang-panjang ya kalau saya kan memang bikin webinar itu untuk pembelajaran tapi kalau teman-teman mau belajar yang to the point nah itu channel ini boleh apalagi memang disampaikan oleh seorang dokter ya oke menurut saya cukup malam hari ini ya karena jam kita selalu selesaikan jam 9 karena saya pun juga mulai jam 10 tidur ya supaya jam 11 11-nya udah deep sleep tadi itu jam 11 deep sleep sampai jam 4 jam 5 jam 5 bangun 5.30 mulai olah nafas kalau saya jam 10 tidur jam 5 bangun saya dapat 7 jam jadi waktu jam 11 malam sampai jam 3 itu nyenyaknya luar biasa bangun tidur seger banget karena kita dapat deep sleep-nya pada saat dimana organ kita lever hati jantung detok terjadi maka kita bisa menikmati kesehatan ini ya sampai jumpa kalau dengan saya ya besok pagi jam 5.30 tapi kita akan ada webinar hari saya ya di grup ada tapi saya sambil dibacakan juga ya kita nanti ada webinar itu hari Sabtu ya itu dengan Mas Tio Mas Tio itu yang ngajari dokter Mira Lingkong yang admin di WA Grup Diabet ya Ibu Mira kan gulanya bagus banget tuh udah 6 tahun gak pernah di atas 100 loh padahal dulunya 400-300 ya sekarang bisa stabil di bawah 100 2 digit dulu berat badannya 117 sekarang juga masih tinggi sih masih 70-an harus turun lagi tapi gulanya itu yang luar biasa ya dan tidak malnutrisi karena ada diet lain yang mulanya turun tapi berat-berat juga turun tak terkendali lalu mengalami malnutrisi ginjalnya rusak urinnya berbusa memang berbusa benar-benar itu ginjalnya rusak tapi begitu di tes ternyata ginjalnya rusak susah BAB bahkan menyimak apa yang dialami Pak Wawur Untuk kan dia juga pernah diet keto yang tidak seperti diajarkan dokter Mira atau Mas Tio gulanya sembuh Pak Wawur Untuk tapi dapet bonus kanker dapet bonus autoimun makanya memang diet itu harus hati-hati bahkan orang kanker pun kalau misalnya wah bawa brokoli bagus ya gak dimasak kena tiroidnya kan repot jadi makanya kita harus banyak belajar nah kalau bicara diet keto di Indonesia ini ya Mas Tio karena beliau sendiri anaknya sakit jadi alasan motivasi untuk mempelajari itu kuat dan anaknya sembuh lalu mengajarkan itu kan sebuah guru yang karena memang menghidupi lalu mengajarkan beda kalau orang dia gak diabet tapi ngajari orang untuk sembuh dari diabet lalu nyuruh orang puasa begini-begini dia sendiri gak puasa ya yang ngajari gak melakukan kalau saya sih gak percaya sama guru yang begitu saya bilang begini karena ada kalau muridnya banyak yang sakit ya gulanya sih turun sementara tapi terus karena BAB susah kankernya kampung ya hubungin saya ya sudah masukin ke PHS masukin ke PHS masukin ke PHS supaya kita belajar ya diet itu ada aturannya ilmu gisi itu ya ada ilmunya ya sudah dipelajari ratusan tahun ya ya kita harus menghargai ilmu gisi ilmu kedokteran bukan diet ngawur nah makanya Sabtu nanti kita akan undang Mas Tio cukup radikal dietnya ya tapi masih ada rambu-rambu yang saya lihat wah ya kayak Dr. Mira dietnya ketat banget gak seperti saya karena memang orang itu kondisinya beda-beda sama-sama diabetes kalau dites misalnya resistensi insulin kan beda-beda tingkat resistensinya dites pankreasnya kondisinya beda-beda makanya diet saya tidak seketat Dr. Mira yang makan sayur aja hanya sayur kangkung sayur pokoknya daun-daunan sama bunga daun bunga papaya sayur bayam tapi sayur terong enggak sayur labu enggak bubur menaduk enggak saya masih makan semuanya bahkan kadang saya masih makan durian durian 90 cari durian karena dalam durian ada metil folat yang saya cari jadi saya tahu apa yang saya cari tapi ada orang ngikutin saya mungkin gulanya naik makanya sekali lagi paling bagus kita mempelajari semuanya maka nanti sabtu nanti pun saya hadirkan mas Tio yang menurut saya dietnya ekstrim banget ketat banget tapi masih sehat karena masih makan sayur yang pakai bumbu karena sayur itu prebiotik sayur itu serat sayur itu mineral lalu bumbu itu antioksidan sayur mentah itu enzim jadi kalau ini dibuang malapetaka itu menanti jadi sabtu nanti itu hari sabtu biasanya nanti ke depan tahun depan akan selalu tiap hari senin kecuali ini kayak mas Tio nyari agak susah mas Tio tidak bersedia webinar jam 7 malam karena beliau jam 8 tidur jam 8 udah tidur jadi kita akhirnya bikin sore kalau sore harus sabtu ceritanya begitu oke teman-teman sampai jumpa besok pagi webinar selalu ada rekamannya tidak usah jabri saya minta rekamannya sudah nanti pasti di post di WA Group jadi kalau yang tidak urgent tidak penting tidak usah WA jabri-jabri kita hemat energi hemat waktu tidak terganggu karena memang saya sering selalu bicara kerjaan saya banyak banget dan HP saya cuma satu kalau HPnya dua kan yang dipublish HP itu udah mau WA terserah aja kita tidak dengar kan saya orang yang HPnya cuma satu jadi kalau ada WA masuk WA masuk jadi konsentrasi terganggu oke terima kasih terima kasih Pak Indra terima kasih Dr. Sasa terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Pak Jarut terima kasih Dr. Sasa terima kasih teman-teman semua malam 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 kita kirim sama-sama izin lift ya Pak kasih berkatiin ya mari kita bareng-bareng aja and meeting for all oke terima kasih terima kasih